Intro Halo semuanya, aku Ryang, baik lagi di channel aku Balik lagi hari ini kita bakal ngebahas video-video creepy Dan penampakan yang udah kalian kirimin ke DM Instagram gue So gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya Setengah badan Oke guys, video yang pertama hari ini gue dikirimin sama Rini Van Bulog 2 Mat malam Bang Rian, please bahas video ini dong Super serem banget, menurut Bang Rian itu sundul bolong real atau fake Oke, kita tonton dulu videonya Jirut penampakan cowok Bang si kira ini tau Rini Kalau gue denger-dengerin kata-kata orang yang ngomong di dalam video ini Kayaknya Doi ini abis pulang mancing di sawah Terus pas mau pulang, Doi ketemu sama sosok yang tadi Dan ya emang serem banget sih sosoknya Disitu keliatan jelas kayak ada sosok manusia Tapi yang keliatan itu cuman bagian pinggang sampe ke kaki guys Bagian pinggang ke atas itu sama sekali gak keliatan Warnanya keliatan pucat banget, kayak putih gitu Dan Doi sama sekali gak gerak Cuman diem disitu aja Tapi yang jelas ini bukan sosok sundul bolong kata si Rini yang tadi ya Soalnya kan jelas-jelas sundul bolong ciri-cirinya bukan kayak gitu Tapi setelah gue tonton berkali-kali videonya Kayaknya yang paling make sense sih Sosok yang tadi itu adalah sebuah manekin Seperti yang kalian lihat biasanya ada di mall-mall atau di etalase toko Seperti yang kalian tau juga ya Manekin itu memang bisa dicopot guys Biasanya terpisah antara tubuh bagian atas sama tubuh bagian bawah Nah mungkin aja yang ada di sawah ini adalah bagian pinggang ke bawah Tapi gue juga gak ngerti ngapain ada manekin di pinggir sawah Apakah itu kebetulan diambil sama pemulung Atau mungkin memang sengaja ditaruh situ dengan tujuan mau dibikin orang-orangan sawah Next video kedua ini gue dikirimin sama Reality Saks Bang gue nemu ini mungkin bisa dibahas di video Oke kalian tonton dulu videonya Maghrib maghrib Nah di postingannya ini ada ceritanya guys Karena ceritanya lumayan panjang Jadi gue coba buat rangkum aja Jadi ada segerombolan pendaki gunung Yang mencoba untuk mendaki gunung lawu Terus pas azan mahrib Mereka sampai di pos 2 Mereka memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda disitu Di video yang barusan Kalian bisa lihat dengan sangat jelas Kalau ada sebuah kain putih Yang kayak muncul dari balik salah satu batang pohon Dan kalau gue zoom dan perhatikan detail nih Sosok yang tadi itu agak gerak-gerak dikit loh guys Dan bagian belakangnya itu entah batang pohon lagi Atau rambut dari sosok ini Karena kayak nyambung gitu Gue gak terlalu jelas sih Nah kalau kalian perhatikan di video yang tadi Mbak yang paling deket sama kamera ini Itu ngeliat ke arah sosok ini terus Ternyata mbak ini juga ikutan komen Di postingan original dari video ini Dia bilang muka dia ngeliat ke arah situ Tapi dia sama sekali gak ngeliat ada yang aneh Dan dia juga gak ngeliat ada karung atau sejenisnya Dan menurut dia Fix kalau video ini video real Video yang berikutnya ini gue dikirimin sama Uba A Dan video ini sempet viral banget belakangan ini di tiktok Saking terlalu banyaknya di repost di instagram Gue sampe gak paham sebenernya akun originalnya itu yang mana sih Oke kalian tonton dulu aja videonya Di awal video keliatan jelas banget kalau mereka ini cuma berdua Tapi di akhir video kayak tiba-tiba ada sosok ibu berhijab merah Yang muncul dari balik teman yang megang kamera ini Penampakannya itu jelas banget loh Dan kalau gue zoom di bagian bawah ibu itu kayak ada sesuatu yang berwarna orange Dan orangenya itu agak ngejreng guys Sedangkan kalau gue zoom ke bagian mukanya Di situ keliatan jelas kalau di bagian hidungnya itu kayak ada garis berwarna putih Dan di video yang tadi kalau kalian bacain captionnya disitu ditulis dengan jelas Kalau mereka mengaku bahwa mereka ini sendirian di toilet itu Sama sekali gak ada orang lain Kalau gue liat-liat lagi kayaknya gue ngerasa ibu yang tadi itu bukan penampakan deh Itu kayaknya orang ya Bisa jadi itu cuma ibu-ibu biasa yang pake hijab berwarna merah Terus doi juga pake masker yang warnanya abu-abu Biasanya masker abu-abu itu diatasnya ada lisnya berwarna putih guys Dan seperti yang kalian tau ya Kalau di toilet cewek itu memang kan sering banget ngantri Nah mungkin aja ibu ini lagi ngantri karena toiletnya itu sedang penuh Tapi fix banget gue yakin kalau ini bukan penampakan sih Ini orang Mungkin aja bagian warna orange yang tadi itu gue rasa bisa jadi itu tas kresek guys Tapi gimana nih menurut kalian? Next video ini gue dikirimin sama Kaji Kak ada video yang terjadi di kabupaten Teluk Bintuni Tepat di posko covid masuk kabupaten tepat jam 11 malam Di akhir video tertangkap sebuah sosok yang tak diundang Sontak membuat polis dan tentara serta ada beberapa tim medis kaget Video malam minggu ini tanggal 3 Oktober 2020 Oke sekarang kita tonton dulu videonya bareng-bareng Awalnya pas gue nonton video ini gue juga bingung sebenernya penampakannya itu yang mana sih Tapi pas gue ulang-ulang terus videonya akhirnya gue ngeh dan gue paham Kalau pas di akhir video itu ada sebuah penampakan di kejauhan guys Itu keliatan kayak ada sosok berwarna putih-putih gitu Yang sempet kerekam kamera persis di momen sebelum bapak ini teriak Mungkin diantara kalian juga banyak yang gak sadar penampakan yang tadi Karena memang videonya itu cukup gelap dan jauh banget Gue bakal coba buat terangin dan zoom sosok yang tadi ya Disini kalian bisa liat sosoknya itu emang gak terlalu jelas Karena videonya kalo di zoom tuh bakalan pixelate dan pecah Menurut gue kemungkinannya ini bisa macem-macem sih Tapi kalo emang udah parno duluan akhirnya mikirnya ini sebuah penampakan atau setan Bisa jadi ini cuman kain, umbul-umbul, kantong kresek So gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi itu adalah sosok kuntilanak? Atau cuman ilusi optik? Next video yang berikutnya ini gue dikirimin sama ZZZ Anjir kloningan lagi Bang coba deh perhatiin yang di atas lemari Sumpah merinding Susah banget buat ngelupain Oke kita tonton dulu videonya bareng-bareng Wajir video yang barusan serem banget men Di atas lemari ada sosok yang serem banget kayak kunti Sosoknya itu kayak lagi tiduran gitu guys Terus pas mbak ini lagi lewat di bagian bawahnya buat ngebuka lemari Tiba-tiba sosok itu juga ikutan gerak dan kayak noleh ke arah mbak ini Bahkan kalau kalian perhatiin mulutnya itu kayak gerak-gerak gitu guys Tapi entah kenapa gue yakin banget kalau video ini bukan video penampakan ya Ini terlalu jelas dan terlalu real Nggak masuk akal men Ya kali dia udah setup kameranya disitu Dia udah liat ke layarnya Terus dia set timer Dia pura-pura jalan Masa dia nggak sadar kalau di atas lemari disitu ada sosok ini Bisa jadi sosok yang tadi itu cuma boneka Yang memang dandanannya serem kayak gitu Atau mungkin itu cuma keluarganya Saudaranya yang memang sengaja disuruh buat pura-pura kayak gitu Supaya videonya viral Walaupun video ini settingan Tetep aja men Ini creepy banget menurut gue Dan video yang terakhir ini gue dikirimin sama Rifki Rifki Bang ada penampakan mata patung sendiri Ngomong apa sih? Nggak jelas anjir Oke deh kita tonton dulu videonya bareng-bareng Jadi orang ini tuh kayak ngintip ke sebuah ruangan Dimana pintunya itu terbuat dari kaca Dan di dalam ruangan itu Kayak ada tiga patung Kayak satu keluarga primitif gitu guys Ada yang cowok Ada yang cewek Dan ada yang anak-anak Dan pas Doi pening-pening kameranya Salah satu patung itu kayak bisa ngelirik ke arah kamera ini Dan Doi sadar Terus videonya cuma berhenti sampai disitu aja Anjir lah Kalau memang video ini beneran real Gila ini creepy banget men Kalau gue liat-liat Kayaknya video ini diambil di sebuah museum ya Biasanya kalian tau kan Di museum itu kayak ada segmen yang bagian antropologi Yang kayak ngebahas kehidupan manusia purba Dan segala macem Gak mungkin kalau misalkan Doi di rumah koleksi patung kayak gini Tapi gue masih gak ngerti Gimana caranya ada patung yang bisa ngelirik kayak gitu Bahkan kalau gue perhatiin baik-baik Matanya tuh sempat berkedip guys Tapi sekali lagi Gue sama sekali gak notice Kalau misalkan video ini adalah video editan Karena videonya tuh kayak ngeblend aja gitu Kayak real aja gitu Jadi kalau misalkan video ini emang video editan Pastinya editornya tuh bukan editor abal-abal guys Bakalan PR banget buat bisa ngedit mata patung yang tadi Ya walaupun video kayak gini masih memungkinkan Buat di edit So that's it untuk video kali ini guys As always Kalau kalian ada rekomendasi video-video creepy Dan penampakan yang kayaknya layak nih Buat kita bahas bareng-bareng di next episode Langsung aja kirimin ke DM Instagram gue Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax